Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Ketemu lagi dengan beda warna Siapa yang tidak kenal dengan salah satu tokoh di dalam gambar ini Beliau adalah salah satu mantan presiden Republik Indonesia Bapak K.H. Abdulrahman Wahid Atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur Beberapa waktu yang lalu Pidatonya yang sudah lama sekali Ini tiba-tiba viral di TikTok Seperti apa kira-kira isi videonya Karena beliau ini banyak menyinggul tokoh-tokoh nasional pada jamannya Ada Bapak Amin Rais Ada Bapak Aham Yahas Langsung saja kita simak videonya Menuduh pemerintahan Adalah melanggar konstitusi adalah sebuah tindakan hukum Yang dapat dihukum kalau tidak benar Ketua MPR Prof. Dr. Amin Rais adalah penipu Ini ke-52 kalinya saya bicara Di pengkauh umum tak tunggu nih Bener gak ini Yang menentukan benar tidaknya pengadilan Saya tunggu Berani gak membawa saya ke pengadilan Dan sampai hari ini tidak berani Mengapa saya berani mengatakan demikian Dua bulan sebelum saya Dipilih menjadi Presiden Amin Rais Ditemani oleh Fuad Bawazir Dan Al-Hilal Hamdi Naik helikopter ke pesantren Buntet Astana Jabura di Cirebon Di sana Berkumpul 60 orang kiai besar-besar Didatangkan oleh Amin Rais Dan dia meminta kepada Para ulama itu Melalui kata-kata kepada Kaya Abdullah Abbas Pengasuh pondok pesantren tersebut Kira-kira loh ya Mbok Gustur itu disuruh jadi calon Presiden Kyainya jawab Nanti dalam dua bulan sampai melengserkan Lalu dia katakan Wallahi tidak Tidak akan mungkin itu terjadi Panjang lebar Ya memang tidak Dua bulan Dua puluh bulan kemudian Ya Artinya apa Dia melanggar sumpahnya sendiri Janjinya sendiri Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh Nah Itu Nanti mana-mana saya bilang begitu Tidak berani Jawab Ada orang lain Juga begitu Wakil Presiden Hamzah Has Saya bilang ini Ke tiga puluh sembilan kalinya Juga itu saya sudah pidato di mana-mana Tidak hanya begini saja Pak Hikam Sudah di mana-mana Tiga puluh sembilan kali saya mengatakan bahwa Pak Hamzah Has berada di belakang teroris Teroris Pertama kali saya ngomong di Aring-aring Pada waktu pengajian selepas Apa itu namanya Konfrensi NO Wilayah Jawa Timur Ya Di situ Saya katakan Saya sangat terkejut Ketika Wakil Presiden Hamzah Has Menyatakan Prihatin terhadap Peledakan bom di Bali Loh kenapa kok cuma prihatin Tidak berani mengutuk Jangan-jangan Saya bilang Orang di belakang pemboman itu adalah Temannya Hamzah Has Sampai sekarang Saya tunggu-tunggu Tidak berani membawa ke pengadilan Mustahil dia tidak dengar Dia mesti dengar Yang ini pun dia dengar Ya Nah itu Jadi jelas sekali Para hadir dan hadirat bahwa Negeri kita ini Sedang mengalami Duka nestapa Sedang mengalami Kesusahan Karena apa Konstitusi yang diperjuangkan Mati-matian Konstitusi yang diperjuangkan oleh Para pendiru publik ini Termasuk tujuh orang Wakil Gerakan Islam Ketujuh orang itu Yaitu Ki Bagus Hati Kusumo Dari pengurus pusat Muhammadiyah Ki Haji Abdul Qahar Muzakir Salah seorang Yang hubungan Family Saya manggil Pak D Dari PP Muhammadiyah Seorang namanya Ahmad Subarjo Dari Masyumi Ya Kemudian Abdur Rahman Abdur Rahman Baswedan Ketua Umum Partai Arab Indonesia PAI Empat kelima Abi Kusno Cokro Suyoso Dari Syarikat Islam Sini ada orang Syarikat Islamnya Tidak ada Mudah mudah-mudahan ada Tidak ada yang kenemenan Yang keenam Haji Agus Salim Yang kita semua tahu bahwa beliau Berilmu agama sangat dalam Yang ketujuh Abdul Wahid Hashim Ayah saya Mewakili Nahdodul Ulama Ketujuh orang ini Ketika berkonsultasi Dengan Bung Hatta Tanggal 18 Agustus 94-1945 Sehari setelah kemerdekaan Diproklamasikan Mengeluarkan Istilah sekarang ini Ngedrop Biagam Jakarta Dari pembukaan Undang-Undang Dasar Loh Negoro yang diperjuangkan Mati-matian juga oleh Para wakil-wakil Organisasi Islam itu Sekarang sedang Mengalami Musibah besar-besaran Karena terjadi Pelanggaran Korup Konstitusi Pelanggaran Demi Pelanggaran Nah yang diurusi itu Tidak ada yang pokrok Cili-cili Bangsanya Soal Inul Goof Ngoyo Goyo Tafak Hanya Ya iya Soal Kehacu Inul Ilo Inul Tukang Ngebor nah karena itulah pelanggaran demi pelanggaran kebohongan demi kebohongan pengkhianatan demi pengkhianatan Allah marah Jangan kau campur adukan antara yang benar dengan yang salah dan jangan kau tutup-tutupi yang salah jangan kalian tutup-tutupi yang salah kalau kalian tahu ini jadi kita tahu dan tidak kita tutupi buka sajalah Amin Rais melanggar sumpahnya terjadi pelanggaran konstitusi hamsahas di belakang teroris belakang saja